Walaupun hasil awal penelitian dengan pemeriksaan protein, lipobosatidic acid, osteopontin, penanda B110 dan F1 cukup menggantikan penelitian yang mendalam masih diperlukan sebelum penanda umum dapat di aplikasikan di dalam ini. Pedirin yang saya melihatkan, dasar biologis untuk screening adalah kelangsungan hidup dari penelitian karakter ovarian berhubungan dengan stadium saat judian khusus. Penanda umum menjadi perhatian dan pertimbangan sebagai salah satu test screening karena non-invasif mudah dilakukan pemeriksaan uang setiap waktu relatif murah daripada pemeriksaan imaging. Deteksi awal dengan screening pada karakter ovarian adalah kirian potensial hanya untuk pembawa mutasi din DSC K1 atau DSC K2 dan wanita dengan risiko familial yang tinggi. Sampai saat ini tidak ada bukti adanya penurangan angka mortalitas sebagai hasil dari infeksi awal karakter ovarian. National Institute of Health Consensus Development Panel and Ovarian Cancer Tahun 1995 menyarankan ultrasonografi transpratinal dan pemeriksaan CA-125 untuk screening kacor ovarian hanya pada pembawa mutasi kin DSC K2 dan tiap lagi lakukan setiap 5-5 bulan studen dengan insipin kanker ovarian yang rendah pada populasi. Metode screening yang tidak spesifik sebagai tindakan sekening mungkin untuk populasi umum tidak disaranku. Teknologi baru untuk deteksi stadium awal karakter ovarian sangat diperlukan. Kemajuan lebih lanjut termasuk proyek tindu manusia memberikan kesempatan baru untuk mengembangkan alat diagnostik dan peraket target yang lebih baik. Pada dasarnya, setiap ovarian yang diameternya lebih dari 5 cm merupakan indikasi untuk tindakan lakar dunia karena kesenduruhan untuk mengalami komplikasi keganasan. Pengobatan meragukan kekuatan 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 awal adalah dengan pembedahan radikal berupa pengangkatan kumur secara kutu, pengangkatan kutus kesita ketua-kuatan kekuatan kekuatan, pengangkatan komentum, pengangkatan kelenjar ketakunin, pengambilan sampel dari peritinium dan kiaprahman, serta melakukan bidasan mengurung kekuatan 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 kekuatan. ansikologi. Sebagian ahli juga berpendapat bahwa APT Kumi juga merupakan indikasi pada keganasan komparia. Tindakan pembendahan ini juga dimaksudkan untuk menentukan stajian dari kakak-kakak yang tersebut atau surgical staging. Setelah pembendahan rasikan ini, jika diperlukan diberikan terapi ajupan dengan chemoterapi, radioterapi, imunoterapi, atau terapi target. Karsinoma ovainium, karsinoma tuta atau beritunium serta dianggap sebagai satu kesatuan karena kesamaan sifat pathogenesis serta terapinya dan disebut sebagai kakak-kakak varian epididial. Kebanyakan kakak-kakak varian 95 persen adalah jenis epididial dan sisanya berdasarkan pada sel ke varian tipe yang lain, yaitu jenis sel tumor dan sektor stromal tumor. Penentuan stajian dan penanganan awal penderita kakak kepada organ ini adalah operatif dan operasi psikoreductif yang optimal karena sangat berhubungan dengan meningkatnya survival. Hasil dari proses ini, jika diperlukan oleh